Terima kasih telah menonton! Mas Adar, mah! Mas Adar! Mas Adar! Mas itu aja habis-bipi buruk, masih. Terus dia mau tar-tir gak mo berhenti. Dia nggak новый, Mas. Pak Adar gimana ini, Pak Adar? Mintaan. Saudar. Tidak. Baik nafas ya, istighfar, istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Kenapa lo? Ngimpin apa lo? Tadi Intan bertemu dengan ayah dan ibu, sedang dibelenggu oleh rantai oleh kakek-kakek Bungkuk. Kakek Bungkuk? Ya, kakek Bungkuk itu terus memukul ayah dan ibu, terus Intan berusaha menolongnya tapi Intan juga dipukul. Kakek Bungkuk, kakek Bungkuk. Jimat, ayah berteriak tentang Jimat Penglaris. Jimat Penglaris! Jimat Penglaris? Ya. Dalam mimpi lo itu, lo ngeliat kakek-kakek Bungkuk yang rambutnya putih dan berpakaian seperti orang zaman dahulu, terus di sebelah mata kirinya hitam dan ada punuk di belakang punggungnya. Ya, kok kalian bisa tahu? Iya. Sisa sempat lihat pas Hadi lagi ngafamin ibu Narti. Iya sis, iya. Gue juga ngeliat waktu mandiin jenajah si Usep. Pak Ji, kakek Bungkuk itu siapa? Itu jin. Jin? Iya, jin yang menyerupai manusia. Astaghfirullahaladzim. Jangan-jangan si Usep sama Narti nyari rezeki yang salah. Dia pakai Jimat Penglaris. Ya Allah. Lo tahu sesuatu tentang Jimat Penglaris itu? Intan nggak tahu apa-apa Pak Haji. Tapi lima tahun belakangan ini, sikap ayah dan ibu itu berubah. Setiap pagi ayah dan ibu menabur. Beras kuning di sudut di bengkel. Assalamualaikum. Ngapain sih bu pagi-pagi udah buang-buang beras kayak gini? Kan sayang. Mendingan dikasih ke fakir miskin. Kan jauh lebih bermanfaat. Dapet pahala lagi. Kamu ini tahu apa sih? Udah, diam aja. Makanya itu bu. Kasih tahu Intan dong. Apa manfaat buang-buang beras kayak gitu? Heh. Kamu ini banger banget ya? Dan tadi ngomong aja kerjaannya. Ya Allah. Bukan begitu bu. Intan itu cuma... Diam kamu. Eh Pak. Cepetan suruh anak kamu pulang. Disini bikin musik kepala ibu aja. Bapak heran sama kamu Intan. Bisanya cuma ngajak ribut ibu kamu aja. Belum juga bisa membahagiakan orang tua. Udah bikin susah menunggu. Ayah dan ibu selalu marah setiap pagi. Ketika Intan bertanya. Apa manfaatnya menabur beras kuning di setiap pagi. Tapi... Ada satu hal lagi yang lebih aneh Wak. Aneh gimana maksud lo? Ada satu kamar yang dikunci oleh ayah dan ibu. Dan Intan dilarang keras untuk masuk ke dalam kamar itu. Dan di saat malam-malam tertentu. Ayah dan ibu selalu memberi makanan di dalam kamar itu. Ibu. Intan! Ibu. Kamu itu ya? Ibu udah bilang sama kamu berkali-kali. Jangan pernah kamu masuk kamar ini ya. Kamu masih ngelajah. Bapak kamu gak punya kopi gak? Aduh sakit-sakit. 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 Maaf bu, maaf bu. Tapi kenapa Intan gak boleh masuk ke kamar itu bu? He? Ibu sudah bilang ya. Kamu kusah banyak tanya. Intan penasaran sama sikap aneh ibu dan ayah. Setiap malam ibu selalu ngasih makanan ke kamar ini. Untuk siapa sih bu makanannya? Denger ini bu ya. Hah? Kamu itu gak usah banyak tanya. Rasa penasaran kamu itu gak ada untuk apapun sama kamu. Yang penting kamu juga bisa kuliah dan hidup enak. Jangan ingat. Kalau sampai kamu masuk kamar ini, habis kamu. Ayo! Sejak kejadian itu, Intan gak pernah lagi bertanya-tanya sama ayah dan ibu. Intan takut buat mereka marah. Apapun yang ayah ibu lakukan, Intan berusaha untuk tidak cari tahu. Gue kepengen ke kamu. Gue kepengen tahu rahasia besar apa yang disimpen sama orang tua lontoh. Tidak. 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 Lampunya mati, Pak Haji. Ini bukan mati. Emang sengaja kakak dipasangin lampu. Ram, ruangannya. Berasa dingin terus menghape, Pak Haji. Ada kotak, Ram. Pak Haji. Hati-hati. Tidak. Tidak. Allah Akbar. Pak Haji. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kaka liat apa-apenya, Ram. Iya, Pak Haji. Ini sih cuma kamar kosong. Yaudah nyong. Baunya gaya enaknya. aduh 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 aneh berat banget batu Bang ada batu disini sih abone Aduh Aduh